Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Mstah yang bertajuk Irak Azhar akhirnya tampil mohon maaf kali ini buat pengakuan salah. Sejak kebelakangan ini, kontroversi mengenai rumah tangga pelakon Putri Sarah Liana dan pengarah film Samsul Yusuf menjadi bolan hangat apabila didakwa sudah berkahwin dengan Irak Azhar. Sebelum ini, Putri Sarah mendakwa bahwa suaminya itu telah berkahwin dengan Irak Azhar namun Tiana Maldis diadakan ibarat perkawinan koukoboy. Sehubungan itu, Sarah meminta Samsul untuk mengaku jujur dengan orang ramai supaya tidak menimbulkan fitnah tentang hubungannya dengan anak kepada pelakon senior Khazar Sairi yaitu Irak Azhar. Namun begitu, kenyataan Sarah tersebut dikatakan menimbulkan ketidakpuas hati segelintir pihak. Susulan itu, Sarah bertindak memuat naik satu hantaran menurusi Instagram story baru-baru ini mendakwa bahwa suaminya itu telah bernikah dengan Irak Azhar di Thailand. Ramai tanya Sarah pasal ini dan ada juga tak puas hati sebagai istri memang wajib taat suami tapi kita suka ketiba-tiba tahu kawin dekat Thailand. Pastu tak mengaku, by the way, nak saman jawi, tidak betul-betul sure ke jangan terbalik pula jadinya. Kata Putri Sarah, nak sambung makan popcorn kat Disneyland ini, popcorn sedap tulis Sarah Putri Sarah Liana 37 tahun mungkin akan mempertimbangkan sekiranya orang ketiga yang didakwa mengganggu rumah tangganya. Dan pengarah Samsul Yusuf tampil dengan cara baik dan mohon maaf dan minta izin untuk menjadi istri Noi nomor yang kedua. Jika awal-awal dia orang ketiga berbuat demikian, saya mungkin marah tapi akan juga mempertimbangkan. Tetapi dia pula awal-awal menderah mental dan emosi kemudiannya menyerang ibu mentua saya apabila ibu mentua menyekatnya, dia kacau pula adik-adik Samsul apa benda katanya. Putri Sarah menjawab soalan diutarakan oleh pelaku Nat Zainal menuruti sesi Instagram Live beberapa jam lalu. Sesi IG Live itu dipercaya bagi mereka semangat pada Putri Sarah yang memfailkan tindakan saman di makamah Seksyen Kuala Lumpur dan dua aduan di pejabat agama terhadap wanita dikenali sebagai Irak Azar yang didakwa kekasih suaminya. Menuruti sesi IG Live sekitar 24 minit itu, Putri Sarah dalam perjalanan pulang dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jawi turut menjelaskan tujuannya mengambil tindakan undang-undang. Sekarang orang mempertikaikan tindakan saya, nak saman, tujuan saya bukan ambil suami semula, itu mungkin berlaku 4 tahun lalu. Apa yang dilakukan demi menuntut hak saya dan anak-anak, sekarang saya hanya fikir anak-anak sahaja. Saya buat dua tuntutan, yaitu mengganggu ketentraman saya sebagai kes sivil, saya laporkan pada Jawi dan Jabatan Agama Islam Selangor Jais karena gangguan rumah tangga dan diketegarikan sebagai jenayah. Saya harap semua orang doakan perkara ini, jatuh sebagai kes jenayah, katanya lagi Putri Sarah berkata dia mahukan keadilan atas setiap kesusahan yang dihadapi sejak 4 tahun lalu. Jujurnya, saya nak buat macam-macam apabila perkara ini berlaku 4 tahun lalu, namun masa itu saya masih mahu menjaga aib suami dan keluarga, disebabkan itu saya bertahan selama 4 tahun. Ketika itu saya berpikir, selagi boleh tahan, saya akan bertahan, namun lama-kelamaan mental saya pun asyik dikacau, jadi cukup-cukuplah saya sudah penat. Sepatutnya saya hentam dan ganyang orang ketiga karena ambil suami saya, ini tidak, saya hanya berdiam diri, tetapi dia pula ganggu saya, seolah-olah saya harampas suaminya, ini sudah terbalik katanya. Putri Sarah berkata, dia mempunyai ramai rakan yang menjadi istri kedua, saya tengok rakan saya hormat istri pertama, tak pernah kacau dan duduk diam sahaja, itulah sepatutnya yang berlaku katanya. Itu sejenfa hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih.